namanya Artificial Intelligence atau Peter Desen buatan di mana pada tahun tersebut ada penelitian dari Google dan juga Weasel mungkin nanti Bapak Ibu bisa pelajari lebih dalam jika tertarik untuk mempelajari AI lebih dalam jadi si penelitian Google dan Weasel ini penasaran sebenarnya bagaimana cara otak dari manusia itu bekerja jadi dia meneliti kucing jadi bagaimana ketika Google itu diberikan suatu impuls nanti responnya seperti apa dari situ mulai berkembanglah seiring berjalannya waktu seiring berkembangnya teknologi dan juga support system yang lain seperti hardware dan juga sensor-sensor yang diberikan maka sampai kita di era abad ke-21 sekarang ini itu sudah marak yang namanya deep learning yang sudah dikembangkan oleh banyak sekali pengembang baik itu dari raksasa seperti Google dari Meta ataupun banyak perusahaan yang lain juga begitu Bapak Ibu nah lalu kita bedah sedikit apa sih sebenarnya perbedaan dari machine learning dan juga deep learning karena kita terkadang menganggap machine learning itu deep learning deep learning itu juga machine learning jadi untuk dari machine learning sendiri itu adalah suatu proses pembelajaran kepada komputer yang mana fitur-fitur yang diberikan atau marking atau tanda yang kita berikan ke komputer itu kita yang memberikan Bapak Ibu jadi misalkan mempelajari suatu gambar kita harus mengekstraksi fiturnya terlebih dahulu misalkan nanti yang harus dipelajari adalah edge-nya atau khusus di warnanya atau khusus di bagian mananya itu kita yang harus menentukan sebelum dimasukkan ke dalam ke dalam algoritma klasifikasi kalau di machine learning biasanya ada SVM atau ada beberapa algoritma machine learning yang lain nah hal ini sudah cukup baik sebenarnya namun masih memberikan apa sih membutuhkan membutuhkan analisis dari manusia atau kita sebagai user itu untuk memberikan informasi terbaik yang harus dipelajari oleh komputer nah sedangkan di deep learning itu disana terdapat fitur extraction yang dilakukan secara otomatis jadi untuk yang sekarang itu yang lagi ramai yang banyak diperbincangkan yang termasuk kemarin saya riset juga itu mengenai dari CNN atau convolutional neural network yang mana fungsi dari konvolusi itulah nantinya yang akan menjadi extraction fitur atau mempelajari fitur dari suatu gambar nah di dalam konvolusi sendiri itu biasanya yang dipelajari adalah edge dari suatu gambar atau tepian dari suatu gambar yang sebelumnya telah saya tampilkan ataupun fitur-fitur yang lain seperti warnanya atau beberapa fitur yang lain jadi dapat dipelajari secara otomatis tanpa perlu kita tentukan dulu fitur mana yang nantinya harus dipelajari oleh si komputer tadi untuk mengenali data yang kita berikan nantinya oke nah ini untuk kelanjutannya Bapak Ibu jadi agar lebih ringkas kita lihat di suatu tabel terdapat beberapa faktor yang membedakan dari penggunaan machine learning dan juga deep learning dan juga penggunaan antara kedua algoritma ini atau kedua sistem ini itu sebenarnya sangat bergantung dari tugas yang kita inginkan yang pertama yang kedua yaitu resource hardware yang kita punya karena nanti misalkan di deep learning semakin banyak komputasinya tentu kita juga membutuhkan hardware yang mumpuni Bapak Ibu ya apalagi sekarang di era sekarang ini yang namanya deep learning untuk computer vision dan itu sudah sangat dalam sekali layarnya seperti yang dikembangkan oleh Google Net atau net-net yang lain seperti Alex Net, ResNet ataupun masih banyak lagi arsitektur-arsitektur yang dibangun oleh para peneliti dan itu juga mengharuskan kita sebagai peneliti juga harus memiliki apa namanya hardware yang mumpuni untuk menghandle tugas tersebut maka dari itu dari faktor data di dalam deep learning itu kita memerlukan banyak sekali data misalkan di suatu data di satu data set yang misalkan di model net 40 atau di data set-dat set yang lain itu terdapat ribuan bahkan puluhan ribu gambar itu yang merepresentasikan satu kelas misalkan ingin mengklasifikasikan mobil dan juga sepeda motor nah itu masing-masing bisa jadi ada apa namanya sekitar 10 ribu atau bahkan lebih nantinya yang bisa yang bisa dibelajari oleh deep learning nah ketika menggunakan machine learning ini adalah opsi misalkan dari kita sebagai peneliti itu memiliki resource yang kurang mumpuni seperti tidak adanya GPU atau memiliki komputer atau laptop yang prosesinya rendah kita bisa menggunakan machine learning karena misalkan dari kerumitannya juga dia lebih sederhana dan juga proses komputasinya bisa terbilang dapat dibandingkan dengan deep learning jadi misalkan dalam algoritma SVM regresi linier dan juga clustering dimension learning jika dibandingkan dengan deep learning dengan ANN dan juga CNN nya itu perbandingannya yang pernah saya coba sebelumnya itu cukup jauh Bapak Ibu ya jadi misalkan untuk nanti juga akan saya tampilkan hasil dari riset saya dengan kemarin saya menggunakan sekitar 700 data untuk deep learning itu memerlukan memerlukan training sekitar hampir 2 hari Bapak Ibu jadi komputernya standby terus 2 hari untuk mempelajari data yang saya berikan nah kembali lagi ke pernyataan saya di awal ketika deep learning itu memiliki data yang cukup banyak misalkan di ribuan atau puluhan ribu nah itulah peran kita sebagai peneliti untuk menentukan menentukan algoritma mana sebenarnya yang tepat untuk tujuan kita nantinya misalkan untuk object recognition untuk object detection misalkan Bapak Ibu memiliki data yang sedikit seperti yang saya lakukan sebelumnya hanya sekitar 700 data itu kita harus pintar-pintar mencari misalkan algoritma yang ataupun arsitektur arsitektur yang cocok dengan data kita meskipun dengan datanya sedikit nantinya dengan menggunakan deep learning itu pun juga bisa memberikan output yang baik asalkan kita paham data yang kita miliki dan juga arsitektur yang kita buat gitu Bapak Ibu jadi pemilihan sistem sendiri dari machine learning dan juga deep learning itu benar-benar tergantung dari kita sebagai peneliti untuk meraci kalau istilah saya itu meraci algoritma yang tepat untuk tugas kita nah ini untuk penerapan deep learning yang saat ini banyak digunakan yang pertama itu object recognition di sebelah kanan sebelah kanan itu selain dapat mendeteksi dia juga dapat apa namanya mengenali itu merupakan objek apa misalkan disini ada objek mobil lalu ada objek sepeda lalu ada objek anjing dan lain sebagainya ataupun face detection atau face recognition atau tugas-tugas yang lain begitu Bapak Ibu jadi penerapan deep learning sendiri itu sangat banyak sekali khususnya di computer vision itu sangat banyak jadi masih masih menjadi topik yang menarik saat ini untuk diteliti lebih lanjut untuk dikembangkan lebih lanjut dari case-case yang mungkin masih belum pernah diteliti oleh peneliti yang lain Bapak Ibu nah berangkat dari yang saya paparkan sebelumnya disini akan saya bagikan penelitian saya yang sudah dipublikasikan yang berbentuk artikel atau jurnal yang berkaitan dengan computer vision dan juga machine learning Bapak Ibu jadi untuk penelitian saya yang pertama disini berjudul 3D object detection based on point cloud data mungkin bisa saya langsung buka saja artikelnya jadi penelitian saya waktu kemarin saya menjalani studi S2 di PENS itu saya meneliti mengenai bagaimana objek itu dapat dideteksi bagaimana objek itu dapat direkognisi Bapak Ibu jadi yang pertama disini saya mengusulkan untuk object detection kenapa disini ada kata-kata 3D atau 3D itu Bapak Ibu sedangkan yang saya jelaskan sebelumnya itu adalah suatu gambar atau 2D jadi berangkat dari sebentar saya lihatkan datanya dulu nah berangkat dari mayor problem atau kekhawatiran terbesar dari penelitian dalam bidang computer vision itu adalah pencahayaan Bapak Ibu jadi pencahayaan itu benar-benar berpengaruh dalam suatu penelitian di computer vision jadi ketika misalkan suatu gambar itu memiliki pencahayaan yang buruk maka sistem juga akan kesulitan untuk mempelajari fitur-fitur yang nantinya diberikan kepada sistemnya jadi sistem akan sulit mengenali misalkan sekarang ini saya kamera saya ini ada bantuan lightning dari lampu misalkan seperti ini kalau untuk nantinya face detection atau face recognition itu mungkin dari sistem masih dapat mengenali apa namanya warna-warna dari fitur dari wajah saya misalkan ini lightningnya saya matikan seperti ini maka akan menjadi sulit untuk algoritma atau sistem kita mengenali fitur yang diberikan misalkan seperti ini masih dapat terlihat mungkin ada kondisi ekstrim yang dia benar-benar gelap ataupun dia benar-benar terang jadi itu nanti akan dapat mempengaruhi sistem dari computer vision itu sendiri yang saya purpose di sini itu adalah saya menggunakan kamera laser atau kamera tiga dimensi yang dapat menghasilkan data 3D nah data 3D itu adalah yang sebelumnya hanya ada dua dimensi yaitu X dan juga Y nah di sini terdapat tambahan data berupa Z atau X, Y, Z yang banyak disebut dengan point cloud jadi point cloud ini itu dapat menghasilkan data maaf kamera kamera laser ini dapat menghasilkan data point cloud yang sama sekali tidak terpengaruh dari pencahayaan begitu karena dia memiliki pencahayaan tersendiri berupa laser nah terbukti juga dari penelitian yang telah saya lakukan itu sebentar kita ke bawah nah nah di sini kita misalkan lihat di tabel ke-6 di sini saya melakukan beberapa pengujian misalkan yang pertama itu adalah environment lightning pencahayaan dari lingkungan atau pencahayaan alami yang kedua itu terdapat pencahayaan dari apa namanya pencahayaan 120 lumens dengan menggunakan bantuan lampu 400 dan juga 800 nah mayoritas di sini dari beberapa apa namanya beberapa kali pengujian di sini ada 10 kali pengujian itu seluruhnya dapat terdeteksi 100% atau atau keseluruhannya dapat terdeteksi Bapak Ibu ya jadi misalkan nanti dia diberikan pencahayaan yang berbeda pun itu tidak mempengaruhi hasil dari sistem deteksi yang kita bangun karena apa karena data yang diberikan tadi seperti yang saya jelaskan itu adalah sebuah data point cloud Bapak Ibu bukan data dari seperti ini bukan data yang berasal dari kamera dua dimensi atau berupa warna jadi ini adalah berupa 3D shape begitu ada tambahan informasi dari depthnya jadi itu yang kemarin saya propose solusinya jadi masalah terbesar yang sampai saat ini pun masih banyak diteliti oleh banyak peneliti di dalam maupun di luar negeri sana yang yang mana ketika menggunakan kamera itu masalah utama adalah pencahayaan begitu Bapak Ibu oke kita berlanjut ke artikel saya yang kedua nah disini saya melakukan improvement Bapak Ibu yang mana sebelumnya hanya melakukan deteksi yaitu dapat memberikan boarding box atau suatu kotak gitu ya dalam objek yang ditarget nah disini dengan bantuan dari machine learning yang mana disini yang saya gunakan adalah deep learning CNN itu dapat mengenali atau dapat membedakan dia adalah objek yang mana gitu Bapak Ibu ya langsung kita lihat hasilnya sebelum kita lihat hasil kita coba lihat sebentar dari arsitektur yang saya gunakan nah ini Bapak Ibu untuk arsitektur yang saya gunakan kebetulan disini itu adalah namanya point net dimana point net ini adalah suatu arsitektur yang pertama kali dapat melakukan handle data data tiga dimensi secara langsung Bapak Ibu karena di dunia deep learning atau CNN computer vision khususnya itu mayoritas atau kebanyakan menggunakan data dua dimensi yang berupa gambar Bapak Ibu dan yang diproses itu adalah dari nilai RGB nya nah di point net ini itu dia dapat memproses secara langsung data X Y dan juga Z yang diberikan oleh kamera laser tanpa perlu mengubahnya ke dua dimensi misalkan diubah ke multi view atau nantinya diberikan beberapa angle yang dapat mewakili dari apa namanya dari surface atau permukaan objek tersebut baru diberikan ke arsitekturnya atau sistem deep learningnya nah disini juga Bapak Ibu kita sebagai peneliti juga harus namanya concern di arsitektur yang kita gunakan itu kira-kira dapat menghandle tugas kita dengan data yang kita miliki ataupun masih kurang cocok jadi kita harus mencari arsitektur yang lain oke nah ini untuk perbandingan datanya ya Bapak Ibu jadi misalkan yang di atas ini adalah original image atau data aslinya yang kedua ini data grayscale dan tidak saya proses juga yang saya proses adalah data point cloud yang sebelumnya telah saya jelaskan yaitu berupa data tiga dimensi yang merepresentasikan dari scene yang didapatkan dari kamera laser sebelumnya dan disini sudah terbukti dari penelitian saya sebelumnya atau publikasi sebelumnya bahwa ketika menggunakan kamera 3D itu tidak terpengaruh oleh pencahayaan yang berubah-ubah begitu Bapak Ibu oke kita langsung lanjut saja ke hasilnya nah oke disini Bapak Ibu untuk hasilnya jadi dengan menggunakan bantuan dari deep learning itu disini saya sudah dapat mengetahui misalkan disini kasus saya adalah menggunakan pipa begitu ya jadi ini adalah pipa misalkan ada pipa L pipa lurus atau pipa DRAD atau pipa yang lain sudah dapat diberikan informasinya secara otomatis oleh sistem deep learning yang saya buat sedangkan sebelumnya saya masih saya masih terbatas di objek detection saja Bapak Ibu jadi bisa mendeteksi apakah di objek atau bukan jadi masih belum bisa membedakan dengan bantuan dari deep learning dengan menggunakan deep learning itu saya sudah membangun sistem yang bisa memberikan prediksi apakah objek ini termasuk misalkan disini pipa L ataupun objek-objek yang lain begitu Bapak Ibu untuk untuk chance dari riset di 3D ini terutama Bapak Ibu setelah saya meneliti sekitar 3 tahun untuk berkecipung di dunia 3D seperti ini itu memang masih belum banyak yang saya ketahui sejauh ini yang mereset dengan menggunakan kamera 3D begitu Bapak Ibu jadi computer vision dengan data 3 dimensi ini atau 3D computer vision masih menjadi topik yang hangat akhir-akhir ini apalagi dapat di kabungkan dengan deep learning yang memang sudah trend lebih dulu di dunia computer vision 2 dimensi begitu oke oke baik slide mungkin itu yang dapat saya baparkan Bapak Ibu mungkin kita bisa lanjutkan dengan diskusi agar mungkin kita bisa berdialog apakah nantinya Bapak Ibu tertarik untuk riset di dunia computer vision atau memiliki beberapa pertanyaan ataupun yang lain dipersilahkan mungkin bisa saya kembalikan ke Mas Ripto sembari saya menunggu mungkin ada pertanyaan dari peserta saya persilahkan jika ada yang ditanyakan Mas Ripto monitor atau Bapak Ibu mungkin yang ditanyakan silakan langsung bisa di kolom chat atau bisa langsung raise hand dan juga open mic silakan Bapak Ibu terima kasih silakan Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan silakan boleh melalui kolom chat ataupun juga boleh raise hand ya Bapak Ibu boleh ya tanya macam-macam dari pengenalan tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Alvan terkait dari pengenalan atau dasar-dasar dari computer vision dan juga machine learning sebenarnya banyak sekali ya dari computer vision machine learning tadi juga ada video yang nanti bisa kami share juga ada penelitian riset tentang video machine learning yang tadi sempat kita tayangkan itu nanti Bapak Ibu juga bisa lihat di Youtube kami kemudian kalau ingin bertanya kami persilahkan ya Bapak Ibu sembari menunggu bertanya kita tanya dulu ya Mas Alvan kalau mau metode oh ini ada yang langsung bertanya nih dari Ibu Lestari Yusuf izin saya akan bacakan jadi tadi tadi ada 700 data training itu dari satu foto pipa saja bentuknya berbeda-beda atau bagaimana Mas terima kasih Ibu Lestari atas pertanyaan mungkin dapat langsung saya jawab ya Mas Riptok ya silahkan oke saya kembali dulu ke disini jadi menjawab pertanyaan dari Ibu Lestari untuk 700 data yang saya gunakan sebagai mungkin saya bawa lagi ya nah disini ada sekitar 700 data lebih ya yang saya gunakan sebagai data latih dan juga data pengujian dari model deep learning saya itu untuk foto pipanya atau data pipanya itu memiliki data yang berbeda-beda ya Ibu jadi disini prosesnya dari awal itu saya lakukan pengcapturan data seperti ini point cloud ada tiga scene disini saya bedakan seperti well spreaded well build dan juga arbitrary nah masing-masing dari masing-masing dari scene ini dari well spreaded sampai arbitrary build itu masing-masing memiliki 50 scene atau 50 data yang di dalamnya terdapat banyak objek begitu jadi sebelum dapat menjadi dataset karena ini datasetnya adalah dataset primer atau saya ambil secara pribadi saya ambil sendiri begitu prosesnya sebelum sebelum data yang saya capture ini dapat menjadi data trading itu harus saya pisahkan dulu Ibu Lestari jadi setelah nah disini setelah data-data tadi itu misalkan ada pipa L disini ada satu ada dua nah ini misalkan di pipa L itu saya memiliki sekitar mungkin 700 200 yang pipa L nah itu dari 200 gambar yang berbeda ya Ibu jadi tidak satu gambar atau tidak satu model pipa lalu digandakan begitu ya menjadi sekitar 200 atau apa ataupun berapa datanya itu tidak gitu jadi karena dari apa namanya dari deep learning itu memerlukan pengenalan yang misalkan di objek yang sama atau di pipa L dalam ini saya berikan contoh itu harus bukan harus ya itu sebaiknya dia memiliki pose atau apa namanya variasi variasi objek yang berbeda-beda begitu sama seperti misalkan di namanya misalkan disini untuk melakukan pengenalan dengan objek misalkan mobil sepeda ataupun anjing ataupun yang lain nah itu harus memiliki banyak data itu pun yang saya lakukan juga di penelitian saya jadi misalkan di 700 data itu memang 700 keseluruhannya beda-beda jadi bisa dikatakan data yang saya berikan ke deep learning atau di CNN saya ini memiliki fitur yang berbeda-beda tentunya dari setiap datanya begitu Ibu Lestari Ibu Lestari itu untuk posisinya saja yang dirubah atau gimana Pak Alvan karena kalau yang kita tahu kalau pipa L bentuknya pasti akan seperti itu atau mereknya yang berbeda atau cuma posisi saja yang diganti-ganti kalau untuk itu posisinya jadi posisinya misalkan di sini dia ada pipa L yang menghadap di koordinat satu misalkan di sebelah kiri ada yang di dua ada yang di sini posisinya di atas ada yang posisinya di bawah biru seperti ini jadi dengan melakukan seperti ini harapannya nanti algoritma yang saya bangun pada saat itu dapat mengenali objek misalkan pipa L itu dia yang terlihat sempurna seperti ini ataupun apa namanya yang tertindih di bawah seperti ini jadi posisinya yang dirubah-rubah begitu berarti pengambilan fotonya juga pengaruh ya Pak ya maksudnya itu membuat perbedaan data gitu ya ya betul ya oke oke terima kasih Pak ya terima kasih Ibu Lestari atas pertanyaannya baik untuk selanjutnya ada dari yang resen ya kami persilahkan Ibu Layli Wahyu baik terima kasih salam kenal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam selamat malam untuk semua perkenalkan saya Layli Wahyu Nita dari Palangkaraya Pak menarik sekali ya yang disampaikan Pak Alvan tadi saya ada beberapa pertanyaan Pak terkait dengan materi yang tadi disampaikan yang pertama terkait penggunaan data ya kan datanya banyak Pak nah apakah ada data set yang bisa kita gunakan yang sudah tersedia gitu Pak misalkan ada di internet atau apa gitu apakah ada data set yang bisa kita gunakan sebagai sampling gitu itu yang pertama yang kedua terkait proses pemrogramannya coding yang biasa digunakan untuk deep learning ataupun untuk computer vision itu biasanya yang banyak library atau yang mudah digunakan itu biasanya menggunakan coding dengan bahasa pemrograman apa ya Pak kemudian itu yang kedua yang ketiga terkait dengan spesifikasi hardware yang mungkin tadi disampaikan oleh Pak Alvan perlu apa yang kapasitas yang tinggi Pak ya nah spesifikasi yang minimal itu seperti apa hardware nya agar bisa support kita bisa meng coding ataupun memproses training data ataupun menggunakan deep learning ini dan yang terakhir kira-kira yang saat ini trend di dalam research deep learning itu yang seperti apa Pak mungkin itu empat pertanyaan yang saya sampaikan memohon pencerahannya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik Ibu Ibu Laini Wahyu mungkin saya jawab satu persatu ya untuk yang pertama kesedihan data set nah untuk data set ini sebenarnya banyak ya Ibu misalkan kita ingin membangun sebentar membangun model untuk model net 40 nah di di internet sebenarnya juga banyak khususnya yang saya sekarang data 3D atau data point cloud itu ada yang namanya model net 40 atau data set yang disediakan disini oleh Princeton University kalau saya tidak salah jadi disini dia memiliki apa namanya sebuah data set yang terdapat 40 kelas 40 ini adalah melambatkan 40 kelasnya nah itu dapat nanti dipelajari atau dapat digunakan misalkan nanti untuk menguji dari model yang kita berikan nah disini mas ada banyak sekali seperti untuk fas bunga piano ataupun kursi seperti ini nah untuk yang data yang saya gunakan pipa para kursinya pipa ini ya ibu jadi untuk disini saya kenapa tidak menggunakan data set yang apa namanya yang disediakan di internet atau apa itu karena memang masih belum ada sampai saat ini yang data set apa namanya data set yang case case nya sama seperti saya begitu maka dari itu saya membuat data set sendiri begitu ibu oke mungkin untuk yang pertanyaan pertama seperti itu untuk yang pertanyaan kedua dari tadi hardware yang digunakan atau mungkin saya salah mungkin nanti bisa diinterupsi untuk yang pertama dari hardware nya itu sendiri kebanyakan dari peneliti di dunia deep learning atau mission learning khususnya di computer vision itu menggunakan bantuan dari apa namanya graphic card atau GPU dari nvidia ya ibu layli disini saya menggunakan nvidia gtx 1660 untuk apa namanya membantu proses training dari keseluruhan data saya 689 untuk training itu dengan 2000 epok atau 2000 kali perulangan itu membutuhkan 1 hari dan 9 jam ibu disini untuk misalkan memiliki hardware yang lebih tinggi lagi pastinya nanti akan memberikan performa yang lebih cepat untuk trainingnya untuk pembelajarannya bisa jadi hanya 1 hari atau bahkan setengah hari begitu jadi untuk hardware yang direkomendasikan dan juga apa namanya minimal yang digunakan itu biasanya nvidia gtx kalau ibu layli jadi dengan bantuan gpu ini nantinya berkesinambungan juga dengan pertanyaan selanjutnya di bahasa pemrogramannya ya ibu nah untuk bahasa pemrogramannya disini itu saya menggunakan bahasa python untuk melakukan trainingnya nah jadi dengan menggunakan bantuan dari gpu ini tadi maka dapat dimanfaatkan untuk apa namanya untuk komputasi dari training itu agar memberikan performa yang lebih tinggi dan juga sudah disediakan library-nya melalui transfer flow yang banyak digunakan juga salah satunya transfer flow seperti yang saya pakai kemarin nah disini mungkin nanti jika tertarik untuk mengembangkan lebih lanjut bisa membaca lebih lanjut di website-nya di transferflow.org jadi begitu ya ibu untuk apa namanya untuk software yang digunakan tapi sebenarnya tidak terbatas apa namanya tidak terbatas dari bahasa python dan juga transfer flow juga karena pada kenyataannya disini dalam implementasi saya di apa namanya dapat melakukan online recognition atau rekognisi secara langsung yang datanya didapatkan dari kamera itu saya menggunakan bahasa pemrograman C++ ibu nah kenapa saya menggunakan C++ ini karena yang pertama ketika hardware yang diimplementasikan untuk testing disini saya case-nya di industri begitu jadi dalam kasus saya kemarin tidak memungkinkan misalkan membawa hardware yang besar-besar begitu jadi bagaimana apa namanya hasil model trainingnya yang dilakukan di python tadi yang di dengan bantuan transfer flow itu dapat dijalankan secara ringan karena sebelumnya saya juga pernah melakukan pengujian di python itu dalam mengenali satu objek misalkan disini dapat memberikan hasil pipa L itu memerlukan waktu komputasi sekitar satu menit ketika menggunakan python saya pada waktu itu nah ketika menggunakan C++ saya bisa menekan waktu prediksinya itu hingga sampai sekitar satu sampai dua detik saja nah di transfer flow pun juga begitu jadi tidak hanya menggunakan python saja disini apa namanya dapat diimplementasikan di berbagai banyak bahasa seperti salah satunya ada javascript ada yang C++ yang seperti saya pakai kemarin atau di java atau mungkin banyak bahasa-bahasa pemorgama yang lain yang dapat di eksplore nantinya begitu ibu lalu untuk yang percayaan terakhir yang mana itu untuk trennya apa namanya untuk tren dari deep learning saat ini nah untuk tren sendiri ketika di data data tiga dimensi dalam kasus penelitian saya itu sampai saat ini masih dikembangkan apa namanya sebentar saya ketahui dulu nah masih dikembangkan arsitektur-arsitektur yang dapat memberikan apa namanya performa yang misalkan jauh lebih baik atau jauh lebih cepat begitu ibu ya karena dari point net ini sendiri itu diperkenalkan sekitar tahun 2017 sudah 5 tahun yang lalu kalau di luar itu sudah cukup lama ya kalau di Indonesia sendiri saya rasa sampai saat ini masih masih belum banyak yang meneliti mengenai data 3D ini karena memang yang pertama itu dari device-nya sendiri lumayan cukup mahal untuk kamera 3D-nya untuk yang saya pakai kemarin sekitar 7-8 juta begitu untuk kameranya ketika menggunakan webcam saja seperti ini mungkin bisa lebih terjangkau jadi kalau untuk sekarang perkembangannya mungkin lebih ke bagaimana kita sebagai peneliti itu dapat apa namanya memberikan performa yang tinggi dengan komputasi yang efisien dengan memberikan hasil yang terbaik begitu Ibu Laili mungkin ada yang ditanyakan kembali atau sudah cukup menjawab iya sudah cukup Pak Alvan terima kasih atas pertanyaannya baik terima kasih atas pertanyaannya barangkali dari Bapak Ibu ada pertanyaan lagi dari Pak Haryanto ini dari Pak Haryanto terkait training yang dilakukan 2 jam tadi apakah dilakukan sekali langsung mendapatkan hasil atau sampai beberapa kali percobaan Pak Alvan kalau beberapa kali sampai beberapa kali melakukan trial sampai ketemu hasil akurasi yang bagus seperti itu baik terima kasih Maksud Rikto mungkin saya langsung menjawab Pak Haryanto silahkan jadi untuk saya kembali ke bawah dulu nah ini untuk trainingnya di sini ketika saya menemukan hasil yang terbaik dari data yang saya miliki itu saya mencoba mungkin sekitar 2 sampai 3 kali Pak Haryanto jadi sebelum saya memutuskan menggunakan arsitektur ini sebelumnya saya juga studi literatur dulu jadi untuk memangkas waktu misalkan kita trial and error begitu jadi saya pada waktu itu harus apa namanya mengkomparasikan atau membalingkan beberapa tadi beberapa arsitektur yang kemungkinan dapat digunakan itu yang mana dan memberikan memberikan hasil yang cukup baik itu arsitektur yang mana juga jadi untuk di trial errornya mungkin saya bisa meminimalisir tidak terlalu banyak mencoba dan tidak terlalu banyak apa namanya berkutat di pembuatan apa namanya pembuatan arsitekturnya karena dari referensi yang saya baca khususnya disini di point net yaitu sudah memberikan hasil yang cukup baik gitu Pak Erianto jadi mungkin untuk trial errornya mungkin sekitar 2 sampai 3 kali untuk proses trainingnya namun sebelum itu saya juga harus mempertimbangkan dulu arsitektur yang mana yang kira-kira saya gunakan jadi agar tidak termakan di trial and error yang cukup lama karena untuk mengetahui satu kali hasil training itu sudah membutuhkan satu hari lebih satu hari dan 9 jam dan itu apa namanya kita harus setelahnya menunggu dan masih belum bisa memastikan misalkan di tengah jalan seperti ini misalkan di seribu epo apakah dia turun lagi atau naik lagi kita harus menunggu sampai dia benar-benar steady atau stabil untuk dari grafik akurasi dan juga lossnya begitu Pak Herianto mungkin ada feedback dari Pak Herianto atau Pak Sudu sudah mencoba sudah cukup banyak terima kasih Pak Herianto silakan Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan lain sebelum kita akhiri ini ada pertanyaan lagi Mas Rip tolong saya bacakan saja silakan terkait dari Pak Taufik terima kasih objek pipa disini jadi yang pertama penelitian saya dua penelitian saya ini adalah penelitian dari skripsi dan juga tesis saya jadi waktu D4 dulu dan juga waktu D4 itu saya diberikan penelitian yang apa namanya dapat dapat mengenali atau dapat memisahkan objek-objek industrial kenapa yang dipakai adalah pipa karena kasus yang akan diangkat disini adalah bin picking jadi bin picking itu di dalam dunia industri digunakan untuk memindahkan suatu barang atau suatu apa namanya alat-alat begitu jadi dengan menimbang dari kamera yang saya gunakan pertama lalu apa namanya objek yang mungkin umum digunakan juga di industri dan juga dari bentuk pipa itu sendiri dia memiliki masing-masing pipa ya di pipa T pipa L pipa lurus itu memiliki fitur yang berbeda yang cukup mencolok juga misalkan di pipa T ya berbentuk seperti T misalkan L itu dia berbentuk seperti L yang lurus itu hanya lurus saja nah nanti harapannya dengan berawal dari objek pipa ini itu dapat dikembangkan lagi misalkan nanti diganti ke objek lain karena di objek pipa ini sudah dapat mewakili bentuk-bentuk ataupun keunikan-keunikan dari suatu objek begitu jadi misalkan nanti menggunakan objek buku atau objek apa objek apa itu sudah dapat terwakilkan keunikan shape atau keunikan dari fitur yang diberikan oleh apa namanya oleh si pipa ini nah itu nantinya akan memberikan harapannya memberikan apa namanya memberikan bantuan dan juga apa namanya bayangan kepada peneliti-penelitian selanjutnya ketika menggunakan data misalkan yang berupa kotak atau berupa bentuk-bentuk yang lain itu sudah dapat terverified bahwa dengan menggunakan bentuk yang beragam seperti ini sudah bisa diimplementasikan begitu jadi harapannya penelitian-penelitian selanjutnya sudah terbantu begitu dengan tervalidasinya dengan shape yang berbeda ini itu sudah dapat diterapkan begitu Mas Taufik baik terima kasih ada satu pertanyaan lagi Mas Alvan sebelum kita akhiri dari pertanyaan akhir ini Bapak Ibu terkait dengan perbedaan terkait perbedaan dari metode yang sebelumnya digunakan dengan Euclidean Distance keunggulannya dari metode yang Mas Alvan gunakan oke mungkin pertanyaan dari Mbak Erita ini Euclidean Distance oke jadi untuk Euclidean Distance itu sendiri mungkin masnya di sini Euclidean Clustering Bapak Ibu jadi sebelum kita mendapatkan data set begitu sebelum kita mendapatkan 700 data yang sebelumnya kita bahas bersama itu akan harus dipisahkan terlebih dahulu jadi harus dipisahkan terlebih dahulu satu per satu objeknya agar dapat disimpan sebagai suatu data set nah di sini mungkin Euclidean Clustering itu adalah suatu metode atau suatu cara untuk memisahkan objek ini berdasarkan jarak karena Clustering itu adalah merupakan bagian dari Machine Learning juga dimana ini adalah unsupervised atau tidak tidak diberikan label jadi informasi yang diberikan hanya jarak mungkin perbandingannya akan relevan ketika di sini saya bandingkan dengan di Biscan nah di Biscan ini sebagai informasi saja juga bagian dari Machine Learning yang mana digunakan untuk apa namanya untuk memisahkan dari suatu suatu objek yang dalam kasus saya ini adalah bertumpuk karena di dalam beam picking sendiri itu kan objek tidak mungkin diletakkan di tata rapi begitu ya pasti cuma ditaruh begitu saja dan ditumpuk beraca-aca begitu nah di sini kenapa saya menggunakan perbandingkan Euclidean Clustering dan juga Discan karena Discan itu dapat menghandle atau memproses dari kepadatan dari suatu populasi jadi ketika di sini dapat dilihat ketika objek sudah ditumpuk itu di dalam metode atau algoritma Euclidean Clustering itu dia tidak bisa memisahkan sedangkan kita membutuhkan objek-objek ini agar terpisah dan dapat dikenali di tahap selanjutnya nah ketika menggunakan Discan itu dia dapat menghandle atau mengatasi kekurangan dari Euclidean Clustering yang tidak dapat menangani data-data yang di sini ditumpuk begitu jadi dengan menggunakan algoritma dari Discan ini harapannya dapat memberikan hasil clustering atau hasil pemisahan yang baik sebelum diberikan kepada machine learning karena hasil di machine learning ini hasil di deep learning itu sangat bergantung pada bagaimana kita dapat memisahkan objeknya misalkan di sini di gambar yang A itu dapat terrekognisi secara sempurna di gambar B sudah mulai ada yang tidak terrekognisi karena mungkin poinnya kurang ataupun dia tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai objek nah ketika tumpunya acak itu pun masih ada objek yang tidak dapat terpisah jadi mungkin seperti itu Mbak Erita untuk jawabannya apakah sudah cukup menjawab atau ada feedback demikian ya Bapak Ibu ini satu pertanyaan dari saya Mas kira-kira untuk sebelum melakukan semua hal kan kita perlu preprocessing atau cleaning kira-kira masih perlu waktu berapa lama karena kan tadi ada banyak metode beberapa ragam ya untuk tahapnya sendiri jadi mungkin kembali ke pipeline sistemnya jadi ketika data ditangkap begitu jadi harus melewati beberapa tahap itu Mas jadi setelah didapatkan datanya yang selanjutnya ini adalah preprocessing itu digunakan yang pertama untuk mengeliminasi data non atau not a number yang mana data ini tidak dapat diproses dan mungkin mengganggu proses selanjutnya dan juga menambahkan komputasi karena harus dicek meskipun dia tidak ada datanya itu yang pertama lalu yang kedua di preprocessingnya itu saya lakukan cropping jadi di dalam tahap cropping ini saya fokuskan data yang diproses itu adalah data yang terdapat di dalam box atau di dalam suatu keranjang atau suatu tempat jadi dapat saya fokuskan dan lagi-lagi kita atau saya pada waktu itu itu fokuskan ke pengurangan jumlah data yang akan diproses di setiap tahapnya karena agar mengurangi komputasi nah setelah dilakukan preprocessing seperti ini itu yang selanjutnya yaitu dilakukan segmentasi atau pemisahan objek terhadap planarnya ataupun pemisahan antar objek jadi yang pertama disini ada yang namanya plan segmentation atau pemisahan objek dari planarnya karena memang untuk planarnya tidak kita proses dan hanya kita butuhkan objeknya saja nah setelah didapatkan seperti ini itu masih harus dipisahkan lagi di setiap objeknya ya disini yang sebelumnya Mbak Eri tak tanyakan jadi ketika menggunakan algoritma yang umum atau disini euclidean clustering itu tidak dapat menghandle data yang bertumpuk saya uji dengan algoritma yang lain yaitu db scan itu dapat menghandle objek yang bertumpuk begitu nah setelah sudah dapat terpisah seperti ini itu nantinya akan disimpan di setiap objeknya dan akan dilakukan pemrosesan lagi yaitu preprocessing untuk training nah seperti yang diketahui untuk di CNN sendiri itu data tidak bisa diberikan secara mentah atau secara langsung jadi harus melalui beberapa tahap terlebih dahulu seperti yang pertama ini saya melakukan downsampling yang bertujuan untuk menyamakan dari panjang datanya jadi misalkan di objek pipa lurus lalu pipa L dan pipa T itu memiliki banyak data yang berbeda karena dari bentuk objeknya pun sudah berbeda di pipa T memang lebih banyak karena di objeknya lebih besar jadi disini harus saya samakan dulu saya downsampling saya kurangi poinnya berdasarkan dari apa namanya centroid atau titik tengah dari suatu region nah lalu dilakukan zero mean filtering nah zero mean filtering disini bertujuan untuk memberikan distribusi data yang yang sama kenapa ini saya lakukan karena dari objek-objek ini itu memiliki posisi yang berbeda-beda seperti pertanyaan sebelumnya untuk proses mendapatkan data itu kan misalkan pipa L yang berwarna biru dan pipa L berwarna kuning sejantinya adalah pipa L yang sama tapi ketika ini dipelajari oleh sistem maka apa namanya ketika tidak disamakan persepsinya bahwa ini adalah objek yang sama meskipun posisinya berbeda itu nanti akan menyebabkan suatu sistem atau algoritma yang kita bangun bisa jadi tidak bisa mengklasifikasikan itu dengan baik atau memprediksi dengan baik maka dari itu disini harus disamakan dengan menggunakan zero mean filtering jadi di zero mean filtering ini di setiap objeknya akan dipindahkan ke titik tengah atau 0,0 yang nantinya akan memberikan persepsi yang sama dari keseluruhan objek lalu dilanjutkan dengan resizing resizing disini bertujuan untuk memberikan penskalaan yang sama dari ketiga data yaitu X, Y dan juga Z karena di X, Y, Z itu memiliki rentang yang berbeda misalkan di data X di sumbu X ini misalkan tidak sama seperti di sumbu Z misalkan sumbu Z saya batasi waktu itu di 45 cm jadi 0 sampai 0,45 nah untuk X nya itu kan beragam dan bervariasi juga jadi harus disamakan dari ketiga X itu X juga Z dengan cara saya bagi dari nilai terbesar dari masing-masing sumbunya jadi misalkan X, Y dan juga Z nya yang terbesar dinilai X maka seluruh nilai akan saya bagi dengan X begitu lalu yang terakhir ini ada tahap terakhir yang bernama jittering yaitu digunakan untuk menambahkan titik random atau titik acak di dalam di dalam satu objek yang akan nantinya digunakan sebagai data set kenapa ini saya tambahkan karena di dalam proses downsampling itu tidak bisa misalkan disini saya ingin datanya itu sepanjang 400 data yang 400 X 400 Y dan juga 400 Z ketika downsampling itu tidak bisa langsung pas 400 misalkan ada 395 396 atau 390 maka disini saya tambahkan titik random di dalam region tentunya masih di dalam region objek tersebut agar tidak terlalu jauh begitu ya titiknya nah 5 tadi dihasilkan dari nilai random masing-masing X, Y dan juga Z setelah data ini selesai dilakukan preprocessing nantinya akan di store atau disimpan di dalam hdf5 filenya karena ini merupakan data 3D jadi perlakuannya mungkin sedikit berbeda seperti image-image atau gambar yang umum digunakan di gambar dua dimensi begitu jadi ketika gambar data dua dimensi itu bisa dapat langsung dimasukkan ke apa namanya ke sistem CNN dengan berformat jpg ataupun format image yang lain itu bisa dapat diberikan kalau di data 3D atau disini dalam kasusnya adalah point cloud itu tidak bisa karena dia merupakan suatu faktor atau kumpulan array dari titik-titik dari representasi shape begitu x, j, dan juga z maka harus saya simpan dulu ke file hdf5 nah setelah hdf5 nanti baru dimasukkan ke dalam sistem CNN yang saya bangun ini begitu maha script dan nantinya bisa dianalisis dari confusion matrixnya dapat dilihat dari akurasi recall presisi lalu juga dapat dilakukan untuk prediksi secara langsung atau secara online implementasinya begitu menarik sekali ya Bapak Ibu tadi prosesnya itu cukup banyak ya untuk dari preprocessing sampai ke proses pengolahan sampai tadinya nanti untuk evaluasi juga ini tadi ada evaluasinya juga ya ada menggunakan teknik evaluasi confusion matrix juga ini dimana ini dipakai untuk memang machine learning teknik confusion matrix ini selain menggunakan teknik akurasi tadi jadi selain itu confusion matrix jadi hari ini kita sudah belajar atau mendapatkan banyak insert baru terkait ML dan juga CV Bapak Ibu computer vision dan juga machine learning mau nanya oke satu kali lagi sebelum kita akhiri silahkan Pak untuk bedanya tadi kan zero main filter kalau dengan kadang ada yang proses itu dia pakai Wilmer filter yang sebelum segmen fashion ini bisa dijelaskan ini dengan Bapak siapa dulu Pak Farudin Pak Farudin ya Pak Farudin terima kasih atas pertanyaannya Pak untuk filtering yang saya gunakan di sini memang apa namanya bertujuan untuk apa namanya tadi menyamakan persepsi atau menyamakan posisi dari suatu objek kalau mungkin untuk yang Bapak berikan tadi filteringnya dari saya sendiri masih belum apa namanya belum pernah mencoba apakah dapat diimplementasikan ke data tiga dimensi atau belum begitu Pak jadi di dalam menghandle data 3D sendiri itu memang ada sebagian apa namanya ada sebagian algoritma yang tidak dapat diimplementasikan di data 3D misalkan untuk dalam segmentasi itu ada yang namanya misalkan watershed segmentation ataupun mungkin filter-filter yang lain seperti high-pass filter low-pass filter untuk melakukan blurring dan lain sebagainya itu tidak dapat diimplementasikan di data tiga dimensi karena di data tiga dimensi itu sendiri itu bukan merupakan image Bapak jadi data-nya itu berupa poin X dan juga saya tampilkan di sini datanya jadi jadi dia tidak kesengkumpulan pixel X Y dengan nilai RGB di dalamnya nah ini adalah kumpulan nilai posisi X Y Z jadi untuk penghandilan datanya mungkin sedikit berbeda dari dua dimensi yang sebelumnya telah saya sampaikan di slide begitu ya karena di dalam gambar itu adalah warna yang diproses ketika di data tiga dimensi itu untuk algoritma-algoritma yang mungkin dapat diimplementasikan di gambar belum pasti bisa diimplementasikan di data tiga dimensi mungkin seperti yang Bapak sebutkan tadi begitu untuk jawaban dari saya mungkin ada feedback atau sudah menjawab berarti tergantung dari datanya tadi karena tidak dalam bentuk RGB tadi betul terima kasih terima kasih Bapak baik terima kasih ya Bapak Ibu bagi yang sudah bertanya bagi yang belum dan khawatir karena kita masih ada sesi-sesi berikutnya nantinya dimana dengan materi yang lebih beragam lagi dan hari ini sudah tepat waktunya kurang lebih satu jam lebih ya Bapak Ibu sudah bergabung melalui acara kami yakni webinar dan juga bedah paper computer vision dan juga machinery dan sebelum kita akhiri kita kita foto sebentar ya Bapak Ibu saya stop secara dulu mas silahkan mas terima kasih oke kita foto dulu boleh Bapak Ibu dibuka ininya ya kamera depannya satu saya hitung hitungan dari 321 satu ya 3 2 sebentar 2 boleh senyum ya Bapak Ibu walaupun topiknya menarik dan juga challenging tapi jangan meluluh itu apa namanya membuat kita tidak bisa tersenyum ya terima kasih dan satu terima kasih Bapak Ibu dan kami mohon undur diri sekaligus kami ingin berterima kasih pertama kepada Mas Alvan sudah berkenan untuk sharing topik reset juga terkait computer vision dan juga machine learning dan kami ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini semoga Bapak Ibu menerima banyak sekali manfaat ya termasuk insight baru terkait materi topik hari ini dan sehat selalu untuk Bapak Ibu kami mohon undur diri jika ada salah kata kami ingin mohon maaf sekali lagi dan sampai berjumpa di episode atau pertemuan webinar selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh